Laporan penjualan di aplikasi kontributor by Getty Image maupun di website mereka isp.gettyimage.com Ini website untuk kontributor ya Itu udah keluar sebelum tanggal 20 bulan ini Beberapa hari yang lalu Dan seperti biasa gue akan sharing ke teman-teman semua Foto-foto termahal yang berhasil terjual di Getty Image bulan Mei 2023 Ada satu foto yang kali ini gue udah gak kaget lagi dan gue udah prediksi kayak Someday dia bakal kejual cukup mahal Tapi sebelum kita mulai, halo semuanya Balik lagi bareng gue Fajrul Dan saat ini kalian sedang berada di channel Youtube yang membahas tips dan juga trik fotografi Serta tutorial bagaimana cara menjual foto di internet Jadi buat kalian para fotografer profesional, fotografer amatir mungkin, atau juga hobis Atau juga mama yang suka motret dimana aja Dimana aja aktivitas bawa hape pasti motret Yuk kita belajar bareng bagaimana cara menjual foto di internet Buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel Youtube gue dan langsung nonton video yang ini Dan bingung ini kok gak dibahas gimana cara jual fotonya Atau gimana cara upload fotonya Atau juga gimana cara mencairkan uang dari hasil penjualan fotonya Kalian gak usah bingung, kalian cek aja video-video yang lama yang udah pernah gue posting di channel ini Untuk lebih memudahkan kalian pakai fitur pencarian atau search Untuk mencari topik video yang memang kalian butuhkan Oke kita lanjut ke 5 foto termahal yang berhasil gue jual di aplikasi Contributor by Getty Image Untuk periode bulan Mei tahun 2023 Yang pertama adalah foto cewek berhijab sedang berdoa di sebuah ruangan Nah foto ini kejual baru sekali dengan harga 4,52 USD Kalau kalian punya foto sejenis Kalian nanti cek aja deskripsi dan juga keywordnya disini Silahkan boleh kalian copy paste Dan juga untuk deskripsinya kalian edit-edit ya Sesuaikan dengan foto kalian Nah buat kalian yang pernah nonton video gue Tentang ide foto Ramadan yang laris dijual di internet Ini adalah salah satu hasil dari ide tersebut Foto aktivitas ibadah ketika Ramadan Itu banyak dibutuhkan stok fotonya oleh buyer Oleh pembeli Baik itu perusahaan maupun individu Aktivitas ibadah ketika Ramadan itu bisa berdoa Seperti foto ini Kemudian baca Al-Quran Al-Quran digital atau juga Al-Quran yang fisik Kemudian berzikir sambil pegang tasbi Terus sholat Dan juga aktivitas yang lainnya Nah untuk lebih lengkapnya Nanti kalian coba tonton lagi aja videonya Buat hitung-hitung buat persiapan Stok foto Ramadan tahun depan gitu ya Oke kita lanjut dulu ke foto yang kedua Yaitu foto tangan gue lagi pegang inhaler Inhaler ini alat atau obat asma ya Nah dulu gue pernah bilang ke teman-teman Kalau seorang mikrostoker Orang yang jualan foto di internet itu Harus punya cara pandang yang unik Yang berbeda Akan banyak hal Salah satunya adalah memandang sesuatu yang tidak menyenangkan Sakit itu bukan sesuatu yang menyenangkan Sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang bernilai Sesuatu yang punya nilai Kalau misalnya sandal kita putus Atau kalau yang cewek itu hak sepatunya patah gitu ya Atau juga baju kena noda Atau lagi semangatnya datang ke kantor Tiba-tiba nyalain komputer Internetnya mati Ternyata kabelnya digigit tikus Nah ini foto Kabel digigit tikus Jadi salah satu foto gue yang cukup banyak dibeli Atau tiba-tiba kulit gatel-gatel Karena alergi Itu gue juga pernah Terus gue foto Dan fotonya lumayan banyak gitu ya yang beli Nah daripada kita cuma kesel aja Bahkan mengumpat Anak jaman sekarang biasanya banyak banget ya Dikit-dikit ngumpat Dikit-dikit ngumpat Kesel dikit pasti Bilang Nggak apa Dan seterusnya Nah daripada kalian Selesai sampai di keselnya aja Perasaan kesel aja Mending segera kalian ambil HPnya Segera kalian ambil kameranya Terus cari angle yang bagus Terus kalian foto sebanyak-banyaknya Setelah itu upload deh Ke berbagai macam platform Mikrostock agensi Shutterstock Getty Image Adoptock dan seterusnya Balik lagi ke foto inhaler ini Ini karena Ada salah satu Anggota keluarga gue Yang punya asma Jadi ya gue langsung kepikiran Buat foto aja inhalernya Dan kalau kalian perhatikan Lebih detail lagi foto ini Ini di botol obatnya Itu putih semua Karena gue tutupin Pakai kertas polos Supaya Nggak ada merek obat Yang terlihat Yang masuk ke frame-nya Tau kan kenapa alasannya Ya biar nggak perlu Bikin yang namanya Property release Karena ketika kalian Motret sebuah objek Atau benda Dan dia ada mereknya Ada logonya Ada tulisannya Itu kalian wajib Untuk sertakan property release-nya Atau Kalian bisa juga Hapus logonya Nah Daripada ribet ya Mending ya gue tutupin aja Pakai kertas polos Itu Menyelesaikan Cukup banyak masalah sih Kayak Ya kita jadi hemat waktu Dan juga hemat tenaga Foto ini Kejual udah 4 kali Totalnya 26,32 US dollar Atau kalau kita Konversi ke rupiah Sekitar 390 ribuan Tapi untuk bulan Mei ini Dia kejual cuma sekali Harganya lumayan 4,60 US dollar Untuk melihat deskripsi Dan juga keywordnya Nanti kalian bisa cek disini ya Lanjut ke foto yang keempat Yaitu Foto simbol hati Atau simbol love Di jendela mobil Foto ini gue ambil Pas lagi musim dingin Di Turki Sekitar awal Februari Tahun ini Nah ini tips juga Buat teman-teman Yang tinggal di wilayah Yang kalau pagi Masih ada embunnya Atau daerah-daerah Yang masih dingin gitu ya Kalian bisa banget Bikin foto Dengan tema sejenis ini Untuk simbol love Atau simbol hati Di jendela mobil ini Gue pernah juga bikin Beberapa foto yang lainnya Misal foto ini Ini gue ambil Di daerah Subang Jawa Barat Itu kebetulan Waktu itu gue ada Raker kantor Di sebuah villa Gue lupa Persis Daerahnya Dan juga nama villanya Atau juga foto ini Ini gue ambil juga Di daerah Bandung Jawa Barat juga Bandung Barat Ketika ada tugas kantor Apel siaga Barang Relawan kemanusiaan Nah Foto ini Laku lumayan mahal Sejauh ini Totalnya 74,93 USD Atau kalau kita Rubah ke rupiah Sekitar 1 jutaan lebih Balik lagi Ke foto yang Laku bulan Mei ini Dia Kejual baru sekali Harganya 6,30 USD Ya lumayan lah ya Untuk deskripsi Dan juga keyword Fotonya Nanti kalian bisa Cek disini Boleh dikopas Yang penting kalian Edit untuk Deskripsi fotonya ya Kita lanjut lagi Ke foto yang keempat Yaitu Foto gue sendiri Dengan ekspresi Kaget Sedang melihat Layar HP Foto ini Gue ambil di rumah Pakai beberapa lampu Dan Ini Backgroundnya Gue cropping Gue ganti Aslinya Dia tembok Yang Gak begitu Rata Dan juga Agak kotor Jadi gue ganti aja Di edit Pakai Photoshop Di video-video Sebelumnya Gue pernah juga bahas Bagaimana cara Membuat foto Seperti ini Nanti Kalian cek lagi aja Videonya ya Karena foto dengan Tema studio ini Atau studio shoot Itu cukup banyak juga Peminatnya Cukup banyak Bayar yang membutuhkan Foto seperti ini Foto ini Kejual baru sekali Alhamdulillah Ini Walaupun Kejualnya sekali Harganya Langsung lumayan gede Sebesar 55 USD Atau Kalau kita konversi Ke rupiah Sekitar 800 ribuan Terus untuk deskripsi Dan juga keywordnya Kalian nanti bisa cek Di sini ya Oke sekarang Kita ke foto Yang terakhir Dari 5 foto termahal Yang berhasil Gue jual Di GT Image Bulan Mei 2023 Yaitu foto Kecoa terbalik Di lantai Nah Foto ini Kejual Udah 15 kali Lumayan banyak Totalnya 77,34 USD Atau sekitar 1 jutaan Kalau kita Konversi ke rupiah Bulan Mei Sendiri Dia laku 2 kali Totalnya 55,87 USD Untuk melihat Deskripsi Dan juga keywordnya Kalian bisa cek Di sini ya Apa di awal video Gue sempet bilang Gue gak kaget lagi Kalau ternyata Foto kecoa ini Bakal kejual Cukup sering Dan Bakal dapat Harga yang Lumayan mahal Pertama Ini enaknya Jadi kontributor Esklusif Di GT Image Atau juga Esklusif Di I Stop By GT Image Adalah foto kita Punya kesempatan Untuk mendapatkan Harga yang Lebih mahal Maksudnya Kita sebagai Kontributor Sebagai Fotografer Yang punya foto Itu Cukup sering Dapet royalty Yang lumayan gede Kalau gak enaknya Ya foto kita Cuma boleh Di upload Di GT Image Atau di I Stop Aja Bahkan Gak boleh Di posting Di social media Kecuali ada Watermark GT Image Atau juga I Stop Yang kedua Foto kecoa ini Ini Viewsnya Pernah tembus Sampai 400 viewers Di bulan Februari Jadi satu bulan Yang melihat Sekitar 400 orang lebih Nah salah satu Algoritma di GT Image Atau di I Stop Semakin banyak Foto itu Dilihat oleh Orang lain Maka semakin bagus Rate di pencariannya Semakin naik dia Semakin sering muncul Di page pertama Atau Pencarian yang paling atas Nah dampaknya apa? Ya kemungkinan Dia dibeli oleh buyer Itu semakin besar Jadi semakin sering Dilihat Sama dengan Semakin bagus Di rating pencarian Sama dengan Semakin besar Kemungkinannya terjual Cukup ya kesimpulannya ya Kalian udah paham ya Apa nextnya Selanjutnya Apa yang harus kita lakukan? Jadi nanti di konten video selanjutnya Kita bakal bahas Bagaimana caranya Agar foto kita Cepat laku di internet Dan terjual mahal Makanya kalian wajib banget Buat subscribe channel ini Dan kalian nyalain loncengnya Supaya nanti kalau gue bikin konten baru Kalian dapet notifikasinya Lewat aplikasi youtube Atau juga lewat email Oke kayaknya ini videonya Udah cukup panjang Seperti biasa Kalau kalian masih Ada yang mau ditanyakan Kalian tulis aja di kolom komentar Jangan lupa juga di like Dan juga share video ini Kalau kalian rasa bermanfaat Kita ketemu lagi di konten video selanjutnya Tetap semangat Untuk jaga kesehatan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax